Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Vita Pratini Mahasiswa pasca serjana Pada jurusan Magister Teknologi Pendidikan Fakultas Perguruan dan Ibu Pendidikan Pada Universitas Islam Masa Tia Pada kesempatan kali ini saya akan Membentukkan mata kuliah saing pembelajaran Berikut presentasi saya Langkah-langkah desain pembelajaran Model EDI dalam kegiatan Pembelajaran berbasis proyek Adalah tema atau judul yang saya ambil Sebagai presentasi pada mata kuliah Desain pembelajaran yang diampu oleh Dosen Dr. Sharifah MPD Untuk bagian abstrak Model desain pembelajaran EDI adalah pendekatan sistematik dalam merancang pembelajaran yang efektif dan efisien Abstrak ini menyajikan langkah-langkah penyusunan desain pembelajaran sesuai dengan model EDI Tahap pertama adalah analisis Di mana pendidik mengidentifikasikan tujuan pembelajaran Karakteristik peserta didik dan konteks pembelajaran Tahap desain melibatkan perancangan struktur dan isi pembelajaran Bahan ajar Yang melibatkan penilaian terhadap efektifitas pembelajaran berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya Dengan mengikuti langkah-langkah ini pendidik dapat merancang dan mengimplementasikan pembelajaran yang bermakna dan berhasil sesuai dengan model desain pembelajaran EDI Untuk latar belakang Pendekatan pembelajaran berbasis proyek telah menjadi salah satu pendekatan yang populer dalam dunia pendidikan Melalui proyek-proyek ini, siswa memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pembelajaran yang aktif Membangun keterampilan praktis dan menerapkan pengetahuan mereka dalam konteks yang relevan dengan kehidupan nyata Namun, untuk merancang dan mengimplementasikan pembelajaran berbasis proyek yang efektif Pendidik perlu memahami langkah-langkah yang diperlukan dalam menyusun desain pembelajaran Lanjut sekilas tentang desain pembelajaran EDI Desain pembelajaran EDI adalah pendekatan sistematif yang terdiri dari lima tahap Yaitu analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi Tahap-tahap ini akan membantu pengembang kurikulum merancang pengalaman pembelajaran yang efektif dan efisien Dengan fokus pada pemahaman tentang kebutuhan siswa, pengembangan materi yang sesuai dengan evaluasi berkelanjutan untuk perbaikan Selanjutnya, untuk langkah-langkah yang ada dalam desain pembelajaran model desain pembelajaran EDI Yang pertama adalah analisis Kemudian yang kedua adalah desain atau perancangan Yang ketiga adalah development atau pengembangan Dan yang keempat adalah implementasi Dan yang terakhir adalah evaluation atau evaluasi Saya lanjutkan untuk penjelasan satu persatu Dari mulai langkah analisis dalam desain pembelajaran Berdasarkan model desain pembelajaran EDI Yang pertama, untuk tujuan pembelajaran Dalam pembelajaran berbasis proyek Harus jelas mengenal apa yang ingin dicapai oleh siswa Analisis ini melibatkan penentuan tujuan pembelajaran yang spesifik Yang ingin dicapai melalui proyek tersebut Dalam hal pengetahuan, keterampilan, maupun sikap Kemudian yang kedua adalah karakteristik siswa Dimana pendidik harus memahami karakteristik siswa Seperti minat, bakat, tingkat keterampilan, dan daya belajar Hal ini akan membantu dalam merancang proyek yang sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa Yang ketiga, konteks pembelajaran Dimana analisis juga melibatkan pemahaman tentang lingkungan pembelajaran Termasuk fasilitas fisik, sumber daya yang tersedia, dan kendala-kendala yang mungkin dihadapi Dan yang keempat adalah standar pembelajaran Yaitu pendekatan pembelajaran berbasis proyek Harus selaras dengan standar pembelajaran yang berlaku Baik itu standar nasional maupun kurikulum sekolah Kemudian yang terakhir adalah ketersediaan sumber daya Dimana dalam analisis ini mencapuk penilaian terhadap sumber daya yang tersedia Seperti perangkat lunak, perangkat keras, buku teks, dan bahan-bahan lain yang diperlukan untuk melangkapi kegiatan tersebut Saya lanjutkan untuk penjelasan tentang langkah perencanaan desain pembelajaran Yang sesuai dengan model desain pembelajaran EDI Yang pertama adalah Menentukan tujuan pembelajaran Dimana dalam pendekatan ini Pembelajaran berbasis proyek harus memiliki tujuan pembelajaran yang jelas dan terstruktur Pendidik menetapkan tujuan yang spesifik dan terkait dengan proyek yang akan dilaksanakan Kemudian yang kedua adalah perancangan struktur tujuan pembelajaran Dimana pada pembelajaran berbasis proyek memerlukan perancangan struktur pembelajaran yang terorganisir Pendidik dapat merencanakan aktivitas-aktivitas pembelajaran, jadwal, dan ukuran kegiatan yang sesuai dengan tujuan dari pembelajaran Kemudian yang ketiga adalah Pemilihan metode pembelajaran Pendidik memilih metode-metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa Tujuan pembelajaran dan konteks pembelajaran Ini bisa mencakup diskusi kelompok, eksperimen, penugasan, atau presentasi Kemudian yang keempat adalah pengembangan materi pembelajaran Pada tahap ini pendidik mengembangkan materi pembelajaran yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan proyek Materi pembelajaran dapat berupa petunjuk proyek, lembar kerja, sumber belajar, atau panduan untuk siswa Dan langkah yang kelima adalah penetapan kriteria evaluasi Dimana dalam pendekatan berbasis proyek harus disertai dengan kriteria evaluasi yang jelas untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran Pendidik menetapkan kriteria evaluasi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran Dan menentukan cara pengumpulan data evaluasi serta melaksanakan proyek dengan sukses Selanjutnya untuk tahap pengembangan desain pembelajaran Langkah-langkah dalam tahap pengembangan ini ada lima Yang pertama untuk pembuatan materi pembelajaran Pendekatan pembelajaran berbasis proyek memerlukan pembuatan atau pengumpulan materi pembelajaran yang sesuai dengan rencana pembelajaran Materi ini harus mendukung aktivitas dan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya Kemudian langkah yang kedua adalah pengembangan sumber daya Di mana kita sebagai pendidik dapat mengembangkan sumber daya tambahan Seperti presentasi, video pembelajaran, atau bahan bacaan Yang dapat digunakan oleh siswa sebagai referensi atau panduan selama perlaksanaan proyek Kemudian yang selanjutnya adalah penyesuaian mata pembelajaran Materi pembelajaran yang telah disiapkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa Pendekatan diferensiasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar beragam di antara siswa Kemudian tahap yang keempat adalah uji coba materi Di mana sebelum penggunaan di kelas, materi pembelajaran dapat diuji terlebih dahulu dengan sejujilah siswa atau ekansi jawab Ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekurangan dan melakukan penyempurnaan yang diterlukan Dan yang terakhir adalah penyusunan panduan dan instruksi Pendekatan pembelajaran berbasis proyek memerlukan penyusunan panduan dan instruksi yang jelas bagi siswa Dalam menjalankan proyek Panduan ini harus memberikan arahan yang tepat dan mendetail tentang langkah-langkah yang harus dilakukan Selanjutnya untuk langkah yang keempat yaitu implementasi desain pembelajaran berdasarkan model desain pembelajaran EDI Untuk langkah dalam implementasi ini ada enam kegiatan Yang pertama adalah persiapan pelaksanaan Sebelum memulai pembelajaran, pendidik mempersiapkan segala hal yang diperlukan termasuk materi pembelajaran, sumber daya, dan fasilitas yang dibutuhkan Persiapan juga mencakup pengaturan ruang kelas dan kontribusi materi kepada siswa Kemudian yang kedua, pengantar pembelajaran Kita sebagai pendidik wajib memberikan pengantar kepada siswa mengenai tujuan pembelajaran dan prosedur yang akan diikuti selama pembelajaran terlangsung Pengantar ini dapat berupa penjelasan singkat tentang proyek, tujuan pembelajaran, dan ekspetasi siswa Kemudian yang ketiga adalah pendampingan dan pimpinan Selama pelaksanaan proyek, pendidik berperan sebagai pendamping dan fasilitas tutor pembelajaran Mereka memberikan bimbingan kepada siswa, menjawab pertanyaan, dan memberikan arahan saat diperlukan untuk memastikan jalannya pembelajaran yang lanjut Kemudian yang keempat adalah penggunaan sumber daya Pendidik harus memastikan bahwa siswa dapat mengakses sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek dengan sukses Ini dapat mencakup penggunaan perangkat lunak, peralatan khusus, atau bahan bacaan yang relevan Kemudian yang kelima adalah pemantuan dan evaluasi Selama pelaksanaan proyek, pendidik harus memantau kemajuan siswa dan memberikan umpan balik secara berkala Hal ini memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul dan memberikan dukungan tambahan kepada siswa yang membutuhkan Dan yang terakhir atau yang keenam adalah fasilitas kolaborasi Pendekatan pembelajaran berbasis proyek mendorong kolaborasi antara siswa Pendidik memfasilitasi kerjasama tim, diskusi kelompok, dan pertukaran ide di antara siswa untuk mempromosikan pembelajaran yang koopra Untuk selanjutnya adalah langkah evaluasi dari desain pembelajaran berdasarkan model desain pembelajaran edik Untuk langkah kegiatan evaluasi ini ada 6 tahapan yang harus kita laksanakan Yang pertama untuk menetapkan kriteria evaluasi Dimana pada tahap ini kita sebagai pendidik menetapkan kriteria evaluasi yang jelas dan terukur berdasarkan perjuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya Kriteria ini mencakup aspek-aspek yang ingin dinilai seperti pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kinerja siswa Kemudian yang kedua adalah pengumpulan data evaluasi Dimana kita sebagai pendidik wajib mengimpulkan data evaluasi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan Ini dapat dilakukan melalui berbagai metode evaluasi seperti tes, proyek siswa, observasi, portfolio, atau questionnaire kempuan balik Kemudian untuk langkah selanjutnya adalah analisis data Setelah data evaluasi terkumpul, kita menganalisisnya dan mengevaluasinya untuk pencapaian tujuan pembelajaran Dan mengidentifikasi kekuatan serta kelemahan dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis poyek Kemudian langkah selanjutnya adalah interpretasi hasil Gimana kita sebagai pendidik harus menginterpretasikan hasil evaluasi untuk memahami sejauh mana tujuan pembelajaran telah dicapai Mereka juga mengevaluasi efektivitas metode pembelajaran yang digunakan Dan mengidentifikasi faktor-faktor yang terkontribusi pada hasil pembelajaran Dan langkah selanjutnya adalah pengambilan keputusan Berdasarkan hasil evaluasi, pendidik membuat keputusan dengan langkah-langkah selanjutnya Ini bisa mencakup perbaikan dalam desain pembelajaran, penyesuaian metode pembelajaran, atau penyediaan dukungan tambahan bagi siswa yang menurut Dan yang terakhir adalah membuat laporan evaluasi Dimana kita sebagai pendidik harus mampu menyusun laporan evaluasi yang merangkum hasil evaluasi, analisis data, dan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan Laporan ini dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan kontinu dalam proses pembelajaran Dari kegiatan desain pembelajaran dari langkah awal yaitu analisis, kemudian perencanaan, pengembangan, implementasi, dan yang terakhir adalah evaluasi Di sini saya bisa menyajikan contoh proyek kegiatan pembelajaran Dimana untuk kegiatan ini saya contohkan pada kegiatan pembelajaran menanam sayur di sekolah Yang pertama untuk analisis Kita tentukan dulu tujuan pembelajaran Dimana siswa akan memahami siklus hidup tanaman, keperambilan berkocok tanam, dan pentingnya pola makan sehat Kemudian untuk menentukan karakteristik siswa Siswa yang memiliki minat tinggi terhadap pertanian dan lingkungan Kemudian untuk kontek pembelajarannya kita bisa menggunakan sekolah yang memiliki lahan kosong yang dapat digunakan sebagai perbiakan berkocok tanam Dan standar pembelajaran Proyek ini terkait dengan standar pembelajaran, sains, pertanian, dalam kegiatan Yang pertama untuk pengembangan materi Misalnya pembuatan presentasi, lembar kerja, dan panduan bercocok tanam untuk siswa Kemudian untuk pengembangan sumber daya Misalnya pengadaan bibit, tanah, peralatan pertanian, dan buku referensi tentang pertanian organik Kemudian untuk tahap implementasi atau tahap yang keempat Yaitu persiapan pelaksanaan Dimana untuk persiapan pelaksanaan ini kita membutuhkan persiapan lahan, pengaturan peralatan, dan distribusi materi pembelajaran kepada siswa Dan selanjutnya adalah pendampingan dan bimbingan Dimana dalam tahap implementasi ini kita bisa memberikan pendampingan dan bimbingan kepada siswa secara langsung pada proses kegiatan dan kegiatan Selanjutnya adalah penggunaan sumber daya Sumber daya apa saja yang akan kita gunakan Disini pemanfaatan sumber daya yang telah disediakan untuk kegiatan dan bimbingan tanam Ya, naik buku tanaman, atau peralatan, atau media tanam, atau buku yang digunakan Kita bisa implementasikan disini Dan selanjutnya untuk tahap evaluasi atau tahap yang terakhir Yang perlu kita lakukan adalah Menetapkan kriteria evaluasi Yaitu mencakup pertumbuhan tanaman Pemahaman siswa tentang pertanian Dan partisipati siswa dalam proyek Kemudian untuk tahap pengumpulan data evaluasi Pengumpulan data melalui observasi Penilaian tanaman Dan questionnaire umpan balik dari siswa Dan untuk interpretasi hasil Analisis hasil untuk evaluasi pencapaian tujuan pembelajaran dan efektivitas proyek Dan yang terakhir untuk pengambilan keputusan Berdasarkan dari hasil evaluasi Membuat keputusan untuk kebaikan dikesehatan Seperti meningkatkan metode pembelajaran atau penyediaan sumber daya tanaman Untuk kesimpulan Model desain pembelajaran edi adalah pendekatan yang sistematif dan efektif Dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran berbasis proyek di sekolah Melalui langkah-langkah ini pendidik dapat memastikan bahwa pembelajaran berbasis proyek dilaksanakan dengan baik dan mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan Kesimpulan yang bisa kita ambil yang pertama adalah untuk kegiatan analisis Di mana tahap analisis memungkinkan pendidik untuk memahami tujuan pembelajaran Karakteristik siswa, konteks pembelajaran, standar pembelajaran, dan ketersediaan sumber daya yang diperlukan Kemudian untuk kesimpulan yang kedua Kegiatan desain Pada tahap ini pendidik merencanakan struktur pembelajaran, metode pembelajaran, materi pembelajaran, dan kriteria evaluasi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya Kesimpulan yang ketiga untuk kegiatan pengembangan Melibatkan pembuatan materi pembelajaran, pengembangan sumber daya, dan penyesuaian materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa dan konteks pembelajaran Kesimpulan yang keempat, implementasi Di mana dalam tahap implementasi adalah pelaksanaan rencana pembelajaran yang telah dirancang sebelumnya Termasuk persiapan pelaksanaan bimbingan kepada siswa, penggunaan sumber daya, dan fasilitas kolaborasi antarsiswa Dan yang terakhir adalah evaluasi Tahap evaluasi memungkinkan pendidik untuk mengevaluasi efektivitas pembelajaran berbasis proyek Mengumpulkan data evaluasi, menganalisis hasil, dan membuat keputusan untuk perbaikan di masa depan Demikianlah paparan dan presentasi dari saya untuk mata kuliah desain pembelajaran Apabila ada kesalahan dalam saya menyampaikan, mohon dimaafkan Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb